Video kali ini, membahas tentang peluang honorer menjadi ASN tahun 2023. Sebelum diberlakukan penghapusan honorer oleh pemerintah, informasi tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS ASN dan PPPK sudah banyak terdengar akhir-akhir ini. Apalagi pemerintah telah menemukan solusi terhadap persoalan nasib tenaga honorer. Rencananya honorer yang memenuhi persyaratan tertentu bisa otomatis menjadi PNS atau PPPK tahun ini. Itulah sebabnya banyak di antara tenaga honorer yang akan berubah statusnya menjadi PNS dan PPPK nantinya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, telah mengkonfirmasi hal ini secara langsung. Menurutnya, pemerintah saat ini sedang menangani persoalan tenaga honorer ini. Banyak tenaga honorer, menurutnya, yang meminta pemerintah segera mengangkatnya menjadi Aparatur Sipil Negara, ASN. Dalam kasus-kasus tertentu, Beber Anas, pengangkatan honorer menjadi PNS tanpa tes penyaringan adalah hal yang mereka inginkan saat ini. Kenyataannya sekarang ini kita menghadapi SDM, sumber daya manusia, yang titipan. Orang datang minta masuk dari non-ASN dan seterusnya, katanya di kantor Bupati Blora. Akhirnya apa yang terjadi? Ada ratusan ribu tenaga honorer yang harus terangkat. Apalagi maunya passing grade-nya turun. Malah kadang-kadang enggak mau pakai tes. Maunya langsung jadi ASN, itu tidak mungkin. Tambahnya lagi, karenanya pemerintah akan mulai menerima lamaran tenaga honorer untuk bergabung menjadi ASN pada tahun 2023. Pada tanggal 29 Desember tahun 2022, Menpan RB menyampaikan kabar gembira tersebut kepada para pegawai honorer. Menpan RB mengumumkan bahwa pemerintah akan mulai menerima lamaran untuk posisi CASN pada tahun 2023. Melalui unggahan di akun adkemenparp di Instagram. Pengangkatan tenaga honorer melalui CASN pada tahun 2023. Bahkan sudah disahkan oleh Menpan RB. Di mana pemerintah menjanjikan akan memulai perekrutan CASN untuk dua golongan pada 2023. Dua golongan tersebut adalah CPNS dan PPPK. Namun, tidak semua kategori nantinya bisa memasukkan honorer non-ASN menjadi PNS. Pada seleksi CPNS 2023 nanti, Pemerintah menargetkan kejuruan tertentu untuk mengisi posisi PNS. Yaitu Hakim, Jaksa, Instruktur, dan Tenaga Teknis lainnya. Termasuk di antara kejuruan yang dibutuhkan. Sesuai dengan peraturan Menpan RB nomor 45 per 2022. Jabatan Eksekutif Prioritas dan Talenta Digital juga termasuk di dalamnya. Nah, pengangkatan honorer menjadi ASN di tahun 2023. Hanya untuk kategori guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya, pemerintah akan melakukan pengangkatan honorer menjadi PNS melalui jalur seleksi tertentu. Menpan RB menyatakan bahwa dalam hal ini, instansi pemerintah perlu mengumpulkan data dan mengusulkan kebutuhan ASN sesuai bidang apa yang membutuhkannya. Sehingga kebutuhan pada posisi-posisi prioritas di instansi yang membutuhkan dapat segera terisi. Menpan RB menyatakan bahwa CASN akan sangat selektif dalam pengangkatan tenaga honorer. Baik guru, tenaga kesehat dan tenaga teknis lainnya. Hal ini berarti, pemerintah tidak akan mengangkat semua tenaga honorer menjadi ASN. Karena ada seleksi yang harus terlewati dan sesuai dengan peraturan ke Menpan RB. Karenanya, tenaga honorer dapat bersiap-siap untuk rekrutmen ASN pada tahun 2023 dengan mengumpulkan dokumen seperti ijazah, bukti pembayaran atau penghasilan, dan sebagainya. Lalu seberapa besar peluang pengangkatan honorer menjadi ASN ini untuk tahun 2023. Khususnya untuk tenaga guru, nakes dan teknis lainnya, berikut beberapa bukti kuat bahwa rencana itu akan berjalan baik. 1. Sudah sangat banyak honorer guru yang sudah diangkat menjadi ASN PPPK khususnya. Yang sudah dimulai sejak tahun 2021. Dan dilanjutkan pada tahun 2022. Walaupun penyerahan SK baru akan dilaksanakan di tahun 2023 ini. 2. Bukti kuat kedua adalah, seluruh data P1, P2 dan P3 yang belum dapat diangkat di tahun 2022 sudah dikunci. Artinya, formasi yang akan dibuka bagi tenaga guru ini sudah otomatis akan diperuntukkan bagi mereka yang belum mendapatkan status ASN di tahun 2022. Dan akan dilakukan di tahun 2023. 3. Pemerintah sudah menjanjikan secara resmi bahwa penerimaan ASN PNS dan PPPK resmi akan dibuka di tahun 2023. 4. Bagi tenaga kesehatan, pelaksanaan rekrutmen juga sudah dimulai sejak tahun 2022 yang lalu. Dan juga akan dilanjutkan pada tahun 2023. Dan 5. Bagi tenaga teknis, seleksi sudah pun dimulai. Dan akan diselesaikan hingga pertengahan tahun 2023 ini demikian peluang honorer menjadi ASN di tahun 2023. Semoga kesempatan terus diberikan pemerintah, untuk menuntaskan semua honorer, terlepas dari berbagai kebijakan lain yang juga masih dibahas oleh DPR RI bersama pemerintah. Sebelum direalisasikannya penghapusan honorer di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!